Sudah ada sejak tahun 1998, sebuah organisasi sosial kemanusiaan Arahnya sudah ingin dari Pancasila, ingin merobat Sariah tapi menurut versi yang bersangkutan Dan juga tentu saja dakwah sangat bermanfaat Dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita Jadi kalau MRS masih juga kobar-kobar, mengibar-ngibarkan Ini adalah sebuah pembunuh terhadap demokrasi kita Dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul Arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merobat Sariah tapi menurut versi yang bersangkutan Yang jelas radikalisme ini orang ini sebuah kekerasan Suka mamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, menggerakkan orang Pemerintah sudah melarang Front Pembela Islam Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer A.M. Hendri Piyono Mau wanti-wanti kepada organisasi pelindung mantan anggota Front Pembela Islam itu SKB tiga menteri hari ini ditambah Polri, Gejagung, dan PNPT Menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang Semangatnya juga mengacu pada bukti keterlibatan tiga anggotanya Dalam kegiatan terorisme Kata Hendro Piyono dalam keterangannya kepada wartawan Pada Rabu 30 Desember 2020 malam Pelarangan Front Pembela Islam diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Pemerintah juga mengungkap cecak pidana, dukungan terhadap ISIS dan perkara terorisme Apabila ada organisasi yang menampung ex-anggota Front Pembela Islam Bisa-bisa organisasi tersebut juga bakal kena sanksi oleh pemerintah Artinya jika ada organisasi lain yang menampung ex-anggota Front Pembela Islam Maka anggota tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama Kata Hendro Piyono Apabila ada oknum yang menyampaikan hasutan dan melanggar undang-undang Maka oknum tersebut bisa kena pidana terorisme Namun setidaknya masyarakat bisa lega Karena Front Pembela Islam sudah dilarang Demikian kata Hendro Piyono Rakyat kini bisa hidup lebih tenang Di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998 Tidak akan ada lagi penggerbakan terhadap orang yang sedang beribadah Terhadap acara pernikahan Melarang menghormat bendera merah putih, razia di kafe-kafe, minimarket, toko-toko obat, warung makan, mal, dan lain-lain kegiatan yang main hakim sendiri Tutur Hendro Piyono Dia menilai langkah pemerintah melarang Front Pembela Islam didasarkan pada tujuan menegakkan hukum dan disiplin sosial Dengan begitu masyarakat akan lebih stabil sehingga kesejahteraan bisa tercapai Lagipula Front Pembela Islam sudah hendak dilarang sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Kustur Kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah Dengan cara membersihkan penalu-penalunya Para penalu demokrasi adalah para provokator dan demagog Yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi atau organized crime Tanda Hendro Piyono Berikut pernyataan lengkap Jenderal AM Hendro Piyono Dikutip dari akun Twitternya At Edo 751945 Organisasi Pelindung X-FVI dan para Provokator Tunggu Giliran Tanggal 30 Desember 2020 Masyarakat bangsa Indonesia merasa lega Karena mendapat hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini Kegiatan FVI telah dilarang oleh pemerintah Karena semakin jauh dari kehidupan masyarakat Pancasila yang toleran terhadap perbedaan Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang Di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998 Tidak akan ada lagi penggerbekan terhadap orang saat berbibadah Terhadap acara pernikahan Melarang menghormat bendera merah putih Razia di kafe-kafe Mini market Toko-toko obat Waru makan Mall dan lain-lain Kegiatan yang main hakim sendiri Kegiatan kriminal yang terorganisir Dengan kedok agama Kini telah dihentikan pemerintah Demi tegaknya hukum sekaligus disiplin sosial Hanya dengan disiplin kita bisa mencapai stabilitas Dan hanya dengan stabilitas kita dapat bekerja Untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama Tulis Hendro Priyono Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum Kalau sasarannya orang yang tidak tahu apa-apa Apapun dia bilang Pelakunya Bukan pahlawan Negara tidak boleh kalah Dan tidak boleh melakukan pembiaran Terhadap aksi-aksi pelanggara arturan FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 Secara debude telah dibat Kelarangan kegiatan Penggunaan simbol dan atribut Serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam Bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan Baik banner, pamplet, atribut-atribut yang ada Sudah kita lepas semua Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas Yang melanggar ketertiban dan keamanan Dan bertentangan dengan hukum Berdasar peraturan perundang-undangan Dan sesuai dengan putusan MK Pemerintah melarang aktivitas FPI Dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing FPI ini sudah ada sejak tahun 1998 Sebuah organisasi sosial kemanusiaan Arahnya sudah dari Pancasila Ingin merubah Sariah tapi menurut versi yang bersangkutan Dan juga tentu saja dakwah Sangat bermanfaat Dia itu dalam posisi yang diharapkan Mengayomi masyarakat Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan Ngajak pawi Apapun namanya Saya melihat bahwa ini adalah persoalan Bagi perkembangan demokrasi kita Jadi kalau MRS masih juga Kobar-kobar Mengibar-ngibarkan Ini adalah sebuah pembunuhan Terhadap demokrasi kita Dan hak-hak untuk berserikat Ataupun berkumpul Yang jelas radikalisme ini orang ini sekuat kekerasan Suka mamuk Ngomongnya jelek Menghina Nyakitin Terus menggerakkan orang Seharusnya Tuduhan-tuduhan Dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini Bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan Untuk akar radikalisme menurut saya Adalah masyarakat yang mabok agama Dan seharusnya Pelarangan atau pembubaran Penghentian kegiatan organisasi Itu bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan Kita berdua kan dari kecil udah Islam Nenek moyang kita juga Islam Tapi kita kan gak mabok Negara kita Yang selalu mengklaim sebagai negara demokrasi ketiga terbesar Sebenarnya sudah tidak lagi demokratis Dan ini adalah satu praktek otoritarianisme Yang sangat telanjang Mabok tuh kan orang kalau mabok Udah gak inget apa-apa Di sebelahnya ada pot kembang juga Dia kira macat Dia karate